yo momen welcome back to game project simando lagi cuy oke di video kali ini gue akan kasih kalian untuk sharing watermark karena ada request dari kawan kita di kolom komentar kemarin minta untuk watermarknya si project rr3 yang biasa gue pakai kemarin cuy nah ini tampilan yang orinya ya kalau tampilan orinya dia tulisannya real racing kayak gini terus nanti di dalamnya tuh icon icon juga nanti akan ganti cuy jadi kita lihat dulu untuk yang orinya ya so terima kasih buat kalian yang selalu support dan setiap pada channel ini jadi untuk pasnya kayak biasa ada di akhir video dan cara pemasangannya nanti gue jelaskan ya jadi kalian simak aja untuk tuturnya disini icon yang berubah itu kalau kita modif mobil cuy ini kita lihat dulu untuk mobilnya jadi tampilan awal tadi yang real racing spring terus kan ada gambar yang kepala monyet itu ya nah ini untuk icon buat suspensinya ya ini yang orinya tuh spring kayak gini aja terus sama ripennya buat pengecatannya ya itu iconnya gambarnya kayak gini cuy jadi akan ganti itu gambar icon buat panting sama si settingan spring dari mobilnya ya suspensinya dan kalau kita foto watermarknya di sebelah kanan itu yang ori real racing kayak gini aja ya kita lihat dulu nah watermark tuh yang sebelah kanan tuh real racing itu nanti itu akan ganti juga cuy untuk icon kamera juga nanti ganti ngikut juga jadi ada tiga icon yang ganti cuy oke kita langsung aja untuk mendownload filenya tapi sebelum kita lanjut jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe buat yang belum agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan live very menarik lainnya cuy oke kita download disini kalian buka videonya tuh deskripsi video ini kalian buka aja ini gua kasih contoh lagi ya karena dari kemarin tuh banyak yang nanyain file depotnya tuh gak ada cuy gak keluar gitu bilangnya jadi disini gua pakai Zarchiver cuy kalian klik aja untuk link downloadnya disini gua hanya contoh aja tapi link downloadnya ada di video ini nih kita akan buka pakai Google Drive kita download aja langsung klik icon downloadnya terus pilih untuk akun Gmail kalian nih kalau udah disini kita langsung buka pakai Zarchiver kita pilih aja untuk foldernya kita salin atau copy disini gua pindahin ke folder download untuk pasnya masukin ada di akhir video gitu oke kalau udah disini kita masuk ke menu settingan pilih file manager tampilkan file tersembunyinya di on in tuh biar file depotnya keluar cuy nah untuk file ini untuk project cars kita salin aja kita pindahin ke folder Android data terus com.ie games r3 di file depot nah ini di file depot adanya dibawah cuy ini kalian langsung tempel disini aja ya jadi nggak harus masuk ke folder folder lain lagi oke yang ori tuh yang ini yang r3 symbol ttf ini kita rename aja biasa kita tambahin ori ya terus yang project cars ini kalian hapus namanya disamain aja kayak yang ori tadi r3 underscore symbol ttf ya oke kita refresh dulu biar yang fail orinya tuh udah nggak kebaca ya pastiin nggak kebaca dia udah berubah iconnya ini kayak gini yang mod yang di atas kalau udah kita langsung buka aja cuy gamenya game yang lamanya harus kalian hapus dulu ya atau kalian tutup nah untuk tampilan pala monkey nya tuh sebelumnya ini jadi kayak gini project car esports untuk logonya ya ini logo yang pertama nanti ada logo yang kedua yang project cars nya nah ini nah ini watermark yang akan berubah kalau kita ngambil foto mobil cuy oke sekarang kita lihat untuk iconnya ya icon yang untuk modif mobil tadi yang repaint kamera sama buat setting suspensi cuy kalau untuk font itu font gue udah pernah kasih tutorial juga di video gue sebelumnya nanti gue sertakan di deskripsi video ya nah ini untuk iconnya nih berubah untuk painting nya terus setting suspensinya kayak gini cuy sama icon fotonya ini sama semua fungsi kalau pelek sih coba kita lihat pelek ada yang berubah nggak icon pelek sama semua ya classic sport racing sama semua yang berubah repaint sama setting suspensi nah ini untuk watermark yang udah kita ganti jadi yang pojok sebelah kanan bawah itu project car rr3 jadi kalau tulisan untuk font font itu beda cuy untuk file nya ya jadi dia nggak ngikut sama yang file ini oke jadi sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe buat yang belum agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy selamat menikmati 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 selamat menikmati